Nggak kita ke kita nggak mancing keributan juga disini tapi kita cuma pengen tahu doang itu loh lu tadi emang bener jalan sama si Daniel kan Iya tapi gue bisa jalan bentar Allah Allah udah doang sih bahannya dia gue sama mereka mencoba untuk menenangkan dia tapi nggak bisa dia bener-bener nggak bisa untuk kontrol emosinya dia dia terus-terusan marah sama si Vika ini dan menunduh si Vika ini Masa eh lu ngomong sama gue lu bisa nggak untuk ikutin apa yang gue bilang sama lu lu bisa atau enggak Kalau lu nggak bisa yaudah ya udah bodo amat kalau mau kesalah atau segala macem ini rumahnya dia Sampai-sampai disana abangnya si Vika ini keluar dari dalam rumahnya dia dan menanyakan sama kita kenapa kita ini tiba-tiba datang ke rumahnya si Vika dan memarahi adeknya ya udah mungkin disini gua mencoba untuk menengahi disini dan gua akan ngejelasin sama lu pasti lu tuh bingung banget kan kenapa tiba-tiba aja kita datang kesini dan dia juga marah-marah sama lu karena disini tuh emang dia punya masalah dengan cowoknya dan cowoknya itu adalah Daniel yang jalan sama lu tadi gitu makanya disini timbul banyak pertanyaan kita sebenarnya hubungan lu sama si Daniel itu apa kasus ini tuh sebenarnya permasalahannya kayak apa tuh gua tuh udah mulai kegambar tapi gua masih belum berani menyimpulkan apapun kayaknya oke oke yaudah aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia Allah gua udah lama banget kali nggak ada hubungan sama dia tapi lu ketemu ya tadi gua tahu gua juga enggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada disitu oke kalau gua boleh tahu lu udah putus sama si Daniel ini udah berapa lama udah sekitar tiga bulan udah sekitar tiga bulan dan lu sejak lu putus sama si Daniel itu udah berapa kali lu ketemuan selama 30 pernah nggak pernah Oke jadi selama lu putus sama si Daniel baru tadi lu ketemuan sama dia dan itu pun aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada disitu gue langsung ngerti permasalahan hal ini kayak apa tadi kita ngeliat lu itu janjian di tempat yang juga di datangin sama suka didatengin sama Marsha dan Daniel maksud gue emang lu sering janjian disitu atau gimana dulu waktu aku masih pacaran sama Daniel emang itu tempat favorit kita nggak bisa move on dari aku cuman aku emang udah nggak ada rasa apa-apa sama dia nggak maksudnya nggak bisa move on gimana nih dia dia sendiri yang bilang kayak gitu aku 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 aja deh Kak aku mau putus aja aku udah apa-apa aku aku nggak mau jadi baik-baiknya kayak gini aku mau belinya yakin untuk putus sebuah sama si Daniel yakin yakin dan si Marsha pun langsung meminta bantuan sama tim katakan putus untuk memutuskan hubungan dia dengan si Daniel oke kita masuk di momen putus hubungan si Marsha sama si Daniel kita dibantu oleh seorang wanita yang luar biasa menurut gua ya Fika ya ya mungkin karena dia kayaknya juga perempuan ya detaya gitu jadi gimana perasanya si Marsha yang yang selalu dihubung-hubungkan dengan dia gitu padahal dia lagi ngejali hubungan sama si Daniel tapi Danielnya emang kayak nganggap Marsha itu adalah si Fika gitu ya kan kita udah mengatur semuanya di tempat biasanya si Daniel ini makan dengan si Fika dan juga si Marsha setelah nunggu beberapa lama akhirnya oke audio aman audio aman yuk semuanya siap-siap yuk gengs kamu makan apa kok pakai nanya sih dia pakai nanya loh biasanya gimana coba ya kan kali aja kamu mau ganti menunya yang lain masa nggak bosen sih gitu udah udah lupa ya Daniel ini mungkanya semringah banget mungkanya happy banget diajak makan sama si Fika di tempat itu jadi gini aku mau ngundang kamu kesini tuh enggak 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 tanpa kamu jelasin aku udah tahu makasih ya makasih apaan ya enggak makasih kamu enggak tahu dong segimana sayangnya sama kamu masih ngomong sayang sama si Fika gitu loh itu kalau emang lu masih sayang sama Fika ngapain lu jalan hubungan sama si Marsha itu kesalahan fatal kalau emang lu belum bisa move on dari seseorang ngapain lu menjalani hubungan dengan orang lain ya aku mau ngejelasin sesuatu sama kamu ya kalau aku udah emang udah nggak bisa sama kamu aku emang bener-bener udah nggak ada perasaan kenapa kamu sekarang jadi kayak gini coba aku lebih cinta sama pelajaran aku aku sekarang udah senang sama dunia aku yang baru udah kesel banget ya tapi gua terus berusaha untuk menghibur diri karena sebentar lagi dia bakalan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan ya oke aku hargain aku hargain kamu aku fokus pelajaran sama kuliah tapi please aku nggak bisa move on dari kamu aku udah nganggap kamu kaya sahabat aku dan serius Fika ini udah mencoba untuk nolak dia dari secara halus gitu dan udah secara dewasa juga dia belak-belakang ngomongin kalau dia emang nggak bisa lagi ngejain hubungan sama si Daniel ini tapi Danielnya aja emang nggak tahu diri gitu ya aku tuh nyaman sama kamu sebagai sahabat aku bisa putus dari kamu tapi aku nggak bisa aku lupakan kenangan semua yang kamu berikan sama aku kok lu gini ah masih jadi laki gitu loh kok emang orang nggak mau ngejain hubungan lagi sama lu ngapain lu paksa gitu dan udah tiga bulan aku tinggalin kamu dan kamu juga udah punya pacar lagi kan aku aku tahu kok kamu tahu apa mana buktinya aku perlu bukti nggak perlu kata-kata aku perlu bukti si Marsya datang ke rumah aku sendiri dia udah ngejelasin semuanya dia udah ngejelasin semuanya ke aku dan aku tahu dia cinta banget sama kamu udah udah ngejelasin Udahlah aku percaya kamu pasti bisa lukain aku udah bisa sama Marsya aku 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 mau ngomong sama kamu Juju kamu tahu dari mana Masya Oke yuk yuk Marsya ini Marsya in Maul Oke yuk Oke dia bilang kalau Marsya itu adalah sahabatnya kan ya udah nanti dan disitu akhirnya kita pun udah menyiapkan semuanya kita menyuruh seorang waiters menghampiri mereka di tempat duduk itu Iya Mbak masih baru ya nggak soalnya yang biasa disini aku nggak tahu kalau ini ya nggak